Well hello there guys, selamat datang kembali lagi di channel ini dan ini dia kita kembali lagi buat video tutorial Cardboard Viva22 Dan mungkin di part sebelumnya, gue disitu ngasih tau tutorial Cardboard yang basicnya doang gitu Kayak mungkin cara biar gak mudah kepecat lah, atau mungkin cara biar ngatur-ngatur development plan, atau mungkin juga training pemain gitu Dan ya pokoknya ada di video di part sebelumnya, jadi kalo bisa kalian belum nonton, link ada di tombol i di atas itu Atau mungkin playlist tutorial Cardboard Viva22, ada di tombol i di atas, atau mungkin di description di bawah juga playlistnya Jadi ya silahkan kalian cek, tapi ya mungkin karena beberapa hal ada yang perlu gue bahas lagi untuk tutorial Cardboard Viva22 Sehingga gue bikin part 2-nya untuk video ini gitu Karena kalo bisa digabung ke part 1 itu bakal panjang banget, videonya bakal hampir sejam kayaknya Tapi makanya jadi gue bagi 2 part, dan jadinya ya dalam video ini adalah beberapa hal yang mungkin kalian tidak tau ada di Cardboard Viva22 Dan tentunya juga ini udah ada urusan buat negosiasi transfer pemain, karena mungkin kemarin gue agak lupa So ya, kita langsung lanjut dulu aja ke tutorialnya Dan oke, kalo mungkin buat urusan negosiasi transfer pemain, atau mungkin kontrak pemain Ada yang lebih rinci-nya lagi, dan ini bakal gue langsung kasih tau aja Mungkin siapa tau kalian yang belum ngerti dalam urusan Squad Roll, atau mungkin cara nawar gaji yang baik dan benar gimana Atau negosiasi pemain yang baik, biar diterima tawarannya Mungkin ya caranya bisa dibilang cukup mudah Contoh disini kita harus cari pemain dulu yang pengen kita beli Gue pengen beli Decline Rice dari Wasam Kita pake Chelsea Dan kita mungkin disini harus nge-scouting dulu Tentunya ya kalo bisa kalian main di liga yang sama, kadang scoutingnya lebih cepet Atau mungkin juga kita udah tau harga dan WC juga Cuman yang kita gak tau, atribut pemain dan overall pemainnya doang Itu kalo bisa kita gak scouting-an full Tapi terkadang juga kayak bisa pemain yang main di luar Premier League Atau contohnya bisa kalian main pake Barcelona di Liga Spanyol Pasti main di Liga Spanyol, scouting-nya cuma bentar Tapi kalo bisa kalian cari dari Premier League atau Perancis Itu pasti bakal lama gitu Contohnya disini gue bakal coba cari Sandro Tonali ya Nah contohnya Tonali disini Kita gak tau overall dia berapa, harga dia berapa Karena dia main di Liga luar Jadi si agen tuh dia gak nge-search di Serie A kayaknya Tapi kita bakal langsung coba search disini Ada beberapa pengecualian juga Kalo misalnya contoh disini Kalo pemain yang overall 83 ke atas kayaknya Dia pasti bakal tetep ke-detect Contoh kayak Alfonso Davis kalo salah Dia kalo gak salah udah 83 dan ya Udah gak perlu di scouting lagi Dan tinggal shortlist Ya biasa kalo pemain-main bintang Yang overall dia 83 ke atas Itu gak perlu di scouting lagi Mungkin ini juga terpengaruh sama scouting-an agen kalian juga Karena ya scouting-an agen tuh beda sama scouting-an youth academy tentunya Karena ya kalo bisa scouting-an agen disini udah dikasih dari sananya juga Kalo bisa kalian bikin save-an Nah disini gue kurang hoki sih Dapetnya yang judgment-nya disini bintang 4 Yang bintang 5 nya cuma 1 gitu Dan ya ini dari awal juga di searchnya di Inggris Di Perancis Dan mungkin ya beberapa masih pada nganggur gitu Tapi kalian bisa Ya sesuai dengan instruksi juga disini Kayak misalnya buat scouting-an pertama Any position Terus ini promising Tapi misalnya kalian pengen ubah-ubah Kan promising pastikan main-main muda semua gitu Dan ya kalian edit disini Misalnya posisi kalian butuh apa Writeback atau apa Kontraknya Ya siapa tau kalian pengen nyari kontraknya yang habis gitu Tinggal kalian turunin aja Jadi kontraknya 1 tahun atau 2 tahun Bebas gimana kalian Dan kalo bisa kalian mau nyari pemain muda Ya age-nya kalian atur aja 16 sampai misalnya 23 mungkin Karena udah atributi promosing Pastikan ya nyari pemain muda Ya ini agak lebih advance-nya aja Kalo bisa kalian pengen mencari Pemain yang paling dibutuhin banget ya Kalian cari ya first team quality Pokoknya dan ya fungsi lainnya juga Atau world class yang Sekelas overall 85 plus ke atas gitu kan Bisa aja Siapa tau dari free agent punya bisa nemu gitu Kalo ya siapa tau bisa nemu Regener Ronaldo atau Messi Ya coba aja Itu buat instruction-nya Kalian bisa utak-atik sendiri Bebas Dan ya scouting-an pokoknya beda Sama Yood Academy Karena disini kalian harus beli lagi juga Terus disini ada experience Judgment juga Ya pokoknya sama kayak Yood Academy Cuman Pokoknya udah gue kasih tau juga sih Di tutorial Yood Academy Atau mungkin di tutorial sebelumnya So next Tutorial berikutnya Mungkin kita bakal coba Beli decline rise aja nih Buat negosiasi yang bener dan baik Gimana So value-nya decline rise Kalo bisa kalian lihat disini Dia 37 juta Pound sterling Dan kalo misalnya Kita mau beli Kita bisa dapetin Di 38,3 Atau 50 jutaan Mungkin kita bakal coba dulu deh Tawar di Mungkin 40 juta mungkin Atau Harga value Market dia gitu Sebenernya Kalo kalian pengen coba Di harga market value dulu aja sih Kalo mau jaga-jaga gitu Dan oke Kita bakal langsung tawar Dengan harganya Market dia ya Harga pasar dia 37 juta Oke dia maunya sama Mason mau ditukur sama Ya sahabat dia Mungkin gua bakal coba Tawar di 40 05 Pasti dia maunya Di 45an sih Uh harganya naik dia 60 juta Oke ini Kalian bisa tawar dikit-dikit Ya kalian asal jangan Tawar di Misalnya Kalo bisa kalian udah Nawar 40 duluan Jangan diturunin Misalnya jadi 39,5 Dia pasti nolak lah Ya sama kalo bisa kalian Pergi pasar gitu kan Kalo kalian udah nawarnya 10.000 Jangan diturunin lagi 8.000 gitu Oke Mungkin gua bakal coba 44 deh Kita naikin dikit-dikit dulu aja Oke dia turun 56 Tidak sesuai ekspektasi Tapi mungkin gua agak Naikin dikit Jadi 46,5 Oke dia katanya Mikir-mikir dulu Oke kita tunggu aja Dia maunya berapa Dan jawabannya Diterima ternyata 46,5 Dari hasil email tadi tuh 46 diterima sama si David Moyes Dan ya pokoknya Tawarnya pokoknya Dikit-dikit aja Jangan langsung Ke harga value Atas dia gitu Yang 50 jutaan tadi Jangan Tapi kita dari sini Dapetnya lumayan murah Bisa dibilang So kita langsung negosisi kontrak aja Cara cepetnya nih Kalo bisa kalian pengen tau Gaji proper Buat dia gitu Buat dia bisa bergabung Sama Chelsea ini Kalian cek dulu Delegate Tapi kalian jangan pencet Advance ya Kalian lihat aja tuh Start the wage offernya 76.000 Dan bisa harganya Sampai 109.000 Sorry Buat wage dia Mungkin itu Harga maksimal ya Karena ya kita tau Wage awal dia Yang proper Kita bakal tawar Jadi kita bakal langsung Coba negosiasi aja Jadi bisa kalian delegate Cuman Proses delegate itu Bakal agak lama sih Ketimbang kalian langsung Negosiasi ke cutscene ini Itu sih tipsnya So Mungkin tips lainnya adalah Squad roll Buat kontrak tentunya Kalo bisa kalian Ngesign free agent Perpanjang kontrak pemain Ini berpengaruh banget Buat squad roll Kalo biasanya ya Kalian Perpanjang kontrak pemain Overall dia makin tinggi Itu berarti Pasti Kalian Ya nawarnya Crucial gitu Kalo bisa dia pemain bintang Oke kita bakal jelasin Satu-satu nih Ada prospect Sporadic Kemudian rotation Important Dan crucial Prospect Disini tentunya Buat pemain muda Ya mungkin overall agak kecil Tentunya kayak pemain academy Dan disitu ya Pasti kita bakal kasihnya Di prospect gitu Tapi kalo misalnya Dia pemain tua Atau mungkin Overall kecil gitu Udah tua gitu Umur 30 ke atas Kalian pilihnya di sporadic aja gitu Tapi ya buat prospect Rata-rata buat pemain muda Yang overall kecil Atau tentunya Ya buat pemain academy Dan mungkin Kalo buat sporadic disini Ini biasanya kayak pemain yang Mungkin udah Ngedrop banget overallnya Tapi masih pengen kalian pertahankan Buat pensiun di klub Bisa Kalo bisa kalian perpanjang Buat jadi sporadic Dan kemudian Mungkin pemain overall Kecil juga Buat yang main di reserve team Tentunya kalo bisa Ini juga tergantung Reputasi team juga sih Karena disini gue pake Chelsea Pasti ya Sporadic buat Mungkin overall pemain 70-75 ke atas kayaknya Ya biasa tergantung reputasi tim Dan juga reputasi kompetisi kalian Itu sih Rotation ya ini mungkin Gak usah dijelasin Yaitu buat pemain rotasi Yang main di Bangku cadangan mungkin Atau buat tim kedua Important ini Kayak buat selang-seling Dia bisa main di First team Atau mungkin di cadangan Jadi ya Kalo bisa kalian punya Pemain overall 80 pas gitu Dan kalian mungkin Ngelatih tim Agak kelas atas ya Rata-rata Bisa rotation Atau mungkin important Terus kalo buat crucial Ini tentunya Buat main bintang Yang mungkin overallnya tinggi Atau mungkin Pemain overall Paling tinggi di klub Kayak misalnya ya Ronaldo gitu di MU Kemudian Messi di PSG Ya pasti mereka dapatnya crucial gitu Tapi ya kalian terserah Dia Mau dapetnya apa Tapi kayaknya buat Declan Rise Ini gue bakal coba Tawar dulu Rotation kayaknya Tapi kayaknya dia bakalnya Batasnya important Kita bakal coba aja Oke dia maunya rotation Oke oke boleh-boleh Contracting 5 tahun Nah biasanya ini ada tipsnya juga Kalo misalnya dia Nawarnya 1 tahun Misalnya nih Satu tahun nih Kalian bisa langsung naikin Kedua tahun Karena ya Apa ya Si AI itu Mau Mau nambah 1 tahun doang Gak mau 2 tahun Terus kalo misalnya Dia nawar 3 tahun Kalian bisa naikin 1 tahun jadi 4 tahun Itu triknya Bisa Karena kan kalo 1 tahun Gak worth it Dia cuma main Semusim doang kan Yang paling worth it Ya paling jadi 2 tahun doang Tapi Biasanya gue nawar langsung 5 tahun Atau mungkin 4 tahun Tapi ya kita accept aja Dan kemudian Release clause ini opsional Sebenernya ya Release clause itu biar Buat ya harga pelepasan pemain lah Jadi kalo misalnya pemain Mau beli dia Harus pake release clause itu Ya tau lah Kayak misalnya Halam kan dunia Dia release clause 80 juta Atau dinaikin Gue lupa Ya itu opsional sih Kali mau bayar Biar tim lain Bayar harga segitu gitu Tapi ya biasanya gue Denai release clause nya Karena biar Negosiasi Semau gue sendiri Kalo bisa dijual Nah kalo what wage Tadi kita udah liat kan Di delegate tadi Dia bisa 76 ribu kan Atau berapa Tapi gue agak Concern Kalo misalnya 76 ribu Banga bakal ditolak Karena Current wage dia jadi West Ham Karena dia pemain bintang kan Main first timnya Mungkin gue agak naikin Jadi 85 kayaknya Dan disini Sainian bonus ini Agak opsional Tapi kadang Kalo misalnya Biar lebih tertarik Gue pake Sainian bonus Dan Kayaknya buat decline rise Gue pasang 800 ribu Karena kalo bisa pake tim gede Gue wajib pake Sainian bonus Atau mungkin ya Add bonus juga Disini buat Tau lah kayak add ons Kalo misalnya Di dunia asli Komen Kalo misalnya dapet Clean sheet berapa Goal berapa Pirance berapa Mungkin Bakal Dapet bonus juga gitu Tapi biasanya gue Gak pernah pake Karena Ya Kadang malah ngurangin Financial club juga gitu Jadi ya Kita langsung Sub it aja offernya Gue gak tau ini wage Agak overpaid atau engga Tapi kalo bisa main di Premier League Itu wage emang harus Mahal banget Kalo bisa dia main di Luar Bundesliga Eh di luar Premier League ya Kayak contoh di Bundesliga Tapi ya contohnya Kalo misalnya Pemain yang main di Bundesliga Terus pengen kita beli gitu Kita main di Premier League Itu gaji dia kan Pasti di Bundesliga kecil kan Paling cuma 30 ribuan Atau berapa Dan pasti kalo pindah ke Premier League Harus dikali-duain Karena ya reputasi Liga juga gitu Tergantung Oke kita udah dapetin Declan Rice Dan itu cara mudah Buat negosiasi Kontrak Dan Negosiasi Transfer Dan oke Kalo buat urusan loan disini Kayaknya agak ribet sih Kalo buat minjem pemain ya Karena biasanya kalo Awal musim tuh For loan tuh agak Dikit sih Pemain yang mau dipinjemin gitu Dan itu emang Ya menimbeli pemain gitu Kalo buat musim pertama Daripada kalian pinjem pemain Karena Ya Kalo loan list tuh Liat pemainnya cuman dikit tuh Dari attacking cuman segini Mid cuman segini Defense kosong Tapi keeper banyak gitu Karena mungkin wajar sih Keeper Yang mudah-mudah Menimpinjemin Jadi agak make sense Tadi gue udah nge-shortlist si Ricardinya Roma Dia punya real face kan Dia katanya loan list tuh Dan Kita bakal langsung Approach to loan aja Dan disini Approach to loan Negosiasinya agak beda nih Kalo buat urusan loan Ya makanya Kalo menurut gue sih Mending Langsung sih Kalo buat urusan Apa ya Beli pemain Beli pemain aja Kalo loan tuh agak ribet sih Karena tergantung Dia di Loan listed Atau enggak gitu Kalo bisa gak di loan listed Dia gak bakal mau dilepas gitu Dalam Cara pinjeman gitu Kalo bisa milih ini Basic Atau loan to buy Gue contoh disini Bakalnya basic aja Jadi kalo bisa basic Disini Cuman minjem doang Kalo loan to buy Mungkin di akhir musim Kita bisa beli gitu Kita bakal coba Satu tahun Oke dia mau Kalo loan sih gampang sih Negosiasinya Nah ini wage split tuh Berarti artinya Pembagian gajinya gimana Gue bakal coba 50-50 sih Jadi bayarnya 2.500-2.500 Dan katanya deal Oke Kalo loan sih Negosiasinya lebih cepet sih Menurut gue Karena bisa cepet Setuju gitu Tapi menurut gue sih Loan tuh agak kurang worth it sih Contoh disini Pemain yang gak Di loan listed Kayak Sandro Tonali Dia gak bisa Tuh kan Gak bisa di loan gitu Jadi Pemain loan Yang mau dipinjem Atau mau kita loan Itu harus dari Loan listed Dari opsi ini nih Search players Terus yang loan For loan ini nih Yang dari transfer statusnya Iya itu Agak nyebelin tuh Jadi kalo bisa kalian mau Pinjem pemain Jangan Langsung beli pemain aja Itu tips dari gue Tapi kita bakal coba dulu Skip ya Ini gue mending skip aja pertandingannya Karena kita bakal cek Over loan tadi Dia mau gak tuh Wah Pindah Kadang kalo bisa negosiasi udah bener Tergantung pemainnya Dia mau dipinjemin atau gak gitu Kadang suka gak mau sih Dan ini kita bakal langsung coba Buat yang Peminjeman pemainnya Atau loan to buy Mungkin ya Pasti dia tertarik Kalo loan tuh sebenernya Agak Kelihatan mudah sih Dan ya option Loan to buy itu Kalian bisa tawar 2 tahun Setahun Atau mungkin short term Kalo short term ini pasti Ya mungkin Ngaruh gak nih Kalo bisa dia mau Mungkin kita bakal coba Satu tahun aja deh Oke Satu tahun mau Kalo bisa short term itu cuman 6 bulan kalo gak salah Satu tahun nih Satu tahun Atau semusim Dua tahun dua musim Dan oke Dia katanya pengen Weight splitnya Gue yang bayar banyak Mungkin gue bakal coba Tawarnya di 50-50 deh Oke katanya mau 50-50 Dan dia disini Minat buat transfer budgetnya 2,1 juta Mungkin gue terima-terima aja Dan itu buat Opsi loan to buy Bedanya sama loan biasa ya Kayak gitu Kan atur-atur harga Transfer yang Yang bisa nanti kita beli gitu Kalo bisa Mau dipermanenin Pemain kita pinjemin Yaitu buat Volarin Balogun Kita pinjam dari Arsenal Musim berikutnya Atau di akhir musim Kita bisa ada opsi Buat ngebeli Atau mungkin Kita balikin ke Arsenal gitu Itu ada opsinya Dan jawabannya ya Si Alessio Riccardi Kita pinjemin Dan bergabung sama Chelsea Dari Ais Roma Dan dia mungkin Kontrak loan dia Bakal habis Di musim depan Jadinya Jadi ada opsi ya Kalian mau pake loan to buy Atau loan biasa Bebas Karena ya loan to buy Juga bisa dibilang Cukup worth it sih Tapi Ya tergantung mainnya juga Kalo bisa musim pertama sih Kalo buat ngeloan pemain Masih gak worth it Tapi kalo buat musim kedua Itu bakal banyak banget Pemain yang Bisa di loan listed gitu Yang ada bisa di for loan Transfer statusnya Ya itu mungkin Cara mudahnya Buat ngeloan pemain So next Mungkin kalo buat Yang kalian gak tau nih Di menu Ini tuh Kalian bisa atur Interruption menu kalian nih Jadi kan contohnya Kalo misalnya kalian Ini Pindah hari ya Biasanya langsung Nah stop kan Karena ada email mungkin Dari tawaran Club lain Dan itu mungkin Kadang Berguna Atau mungkin kadang Enggak gitu Kayak contohnya Yang gak berguna tuh Training nih Training day ini Kadang malah jadi Apa ya Ngelamain gitu Ngelamain progress Kita buat nge-sim Di kalender Dan ya kalo bisa kalian Pengen cepet nge-sim Training day Karena ya gua gak pernah Pake training day sama sekali Efek gue pake cheat engine Tapi kalo bisa kalian Konsol kan wajib Ya nge-training Satu-satukan Buat naikin sharpness Pemain Tapi kalo bisa di pc Ya enaknya bisa pake cheat engine So Kalo bisa disini Karena gua gak ada Urusan Ya training-training Pemain lah Gak jelas Disini ya Kalo bisa yang ada Interruption menu-nya Buat training days Gua bypass aja Dan kemudian Buat yang email message Ini ya contoh Biar muncul Monthly Scouting report Youth Academy Kemudian Mungkin Tawaran pemain Atau mungkin Kayak conversation Pemain Ya biasa gua stop sih Kalo email Karena kadang berpengaruh sih So ini kita skip aja Nah kan Tuh si training Diskip tuh Kita contohin lagi nih Kalo bisa ya Nanti training berikutnya Bakal di skip tau enggak ya Contohnya disini ya Kalo bisa kalian Ngesedule Di hari berikutnya Ada training Ini pasti bakal di skip sih Dan Nah contohnya nih Kita advance aja Trainingnya Diskip tuh Kalo bisa kalian atur Match Interruption Menu disini nih Yang training days Kalian bypass Kan kalo stop Kalian pasti Lanjut ke menu training kan Kalo bypass Kalian skip tuh Di hari itu Dan ya kalo bisa Kalian pengen cepet sih Pake udah pake cheat engine lah Atau mungkin Gak mau training Trainingan Gak jelas Tinggal kalian pergi Ke weekly schedule Kemudian nih kan Weekly plannya Masih intermittent Training kan Yang pasti Banyak training Terus banyak restnya Tapi kalo misalnya Kalian pengen Banyakin rest Pake yang intermittent Mungkin gua udah jelasin juga Di video sebelumnya Atau mungkin Online training Kalo misalnya Stamina Kalian pengen abis Jangan Gak worth it Dan only rest Kalo bisa kalian Males ke training pemain Dan pengen pake cheat engine aja Main di pc Tinggal only rest aja Jadi sharpness Ya kadang berpengaruh Kalo bisa Kalian main pertandingan sih Karena bisa ngeboost overall Jadi kita skip aja Buat trainingnya Dan ini Buat Si match final nih Kita bakal coba nih Si match final Buat pramusim Dan kita Maka penalti Oke Kita kalah penalti Dan Mungkin ini Buat Yang kalian gak tau sih Kalian dapet keuntungan Dari mana gitu Di club Tiap musimnya gitu Mungkin ya Kita lanjutnya ke step berikutnya Dan ya Karena kita Tadi kalah Dari pramusim Kita tetep aja Dapet Turamen price money Dapet 3,6 juta Kemudian dapet 2,6 juta Total ya Itu lumayan sih Kita dapet Sekitar 6 jutaan kan Kalau usah Dan disitu Transfer budget kalian Juga naik tuh Dan ya Kalian bisa tau Pengaturan finance tuh Kalian mau lebih Ngatur transfer budget kalian Atau wage budget kalian Ya tinggal kalian atur Slider ini aja Dan Kalo bisa kalian Pengen tau Biar dapetin profit tinggi Gimana Dari ini nih Penjualan jersey Kemudian turnamen Price money Ya kalo contoh Kalian menangin Premier League Pasti dapet Price money Menang UCL Juga dapet Price money juga Atau mungkin Menang FA Cup Karabau Cup Atau mungkin Domestic Cup lainnya juga Pasti menang Price money juga gitu Yang tapi Yang paling berpengaruh Menurut gue sih Selain Turamen price money Selain kita dapetin budget itu Dari Penjualan jersey pemain Jadi kalo bisa Kalian timnya penuh Dengan pemain-main bintang Yang overallnya tinggi Pasti itu Penjualan jerseynya Bakal laku tuh Contoh ya Disini kita punya Pemain overall tinggi Kayak Lukaku Kante sama Kayak Havertz Dan disitu ya Liat weekly earning Saja Seminggu Kita dapet 10 juta Tapi sayangnya ini Gak masuk ke income Transfer budget kita Tapi masuknya ke income Pendapatan club Atau mungkin Gue gak tau ini Bakal masuk ke transfer budget Musim depan Atau enggak gitu Ya ini masih misteri Menurut gue Gue kurang tau juga Tapi selain dari penjualan jersey Ya itu juga dari harga tiket Kalau masalah Kalian bisa dapet dari harga tiket Gimana kekurangannya Di FIFA tuh Kita gak bisa ngeatur Harga tiket Nonton juga gitu Nonton pertandingan Gak kayak di NFL gitu Sayangnya disitu sih Harusnya kalo bisa Itu bisa naikin Pendapatan club kita juga gitu Serunya disitu Harusnya Well mungkin kalian tau Dengan fitur ini Dari FIFA Cardboard Lapa juga Kalo bisa ya tim Dari liga luar Bisa dipindahin Ke liga yang kalian mainkan Contoh disini ya Gue pindahin inter Dari seri A Kemudian mungkin Kayak pilan juga Kita bisa pindahin Ke primer league Dan beberapa tim lain ya Kalian bisa bikin Super league sendiri mungkin Jadi disitu biar Siapa tau kalian Mau nyoba eksperimen gitu Kalo bisa ya Ngumpulin tim-tim Top dunia Dalam satu liga gimana Ya mungkin buktinya disini Kayak contohnya Gue juga di La Liga Langsung pindahin Atletico Madrid Barcelona dan Real Madrid Ke primer league gitu Ya mungkin buat Sekedar percobaan aja Atau mungkin buat Sekedar eksperimen Tapi ya kalo bisa kalian Belum tau Ada fitur ini Buat pindahin tim Dari liga luar Mungkin worth it Dicoba juga sih Siapa tau kalian Pengen ngelatih Mungkin Bayern Munchen Di primer league lah Atau mungkin Real Madrid di Liga Italia Silahkan gitu Tapi ini emang Fitur dari Kalo saya dari jaman FIFA 14 Udah ada Atau 12 Gue lupa Tapi dari jaman dulu Udah ada gitu Jadi pake ya deh What fitur uji coba Atau worth eksperimen Doang gitu Lebihnya Tapi ya siapa tau Kalo kalian pengen Nyoba full experience Career board Lebih broken lagi Silahkan buat Mindahin tim-tim top dunia Dalam satu liga Yang sama gitu Ya silahkan What it di coba Ya mungkin Kalian gak tau juga Di FIFA career board Itu kalian bisa Pindah club gitu Ya mungkin Kalo bisa kalian Ngikutin series Journeyman FIFA 20 Atau mungkin FIFA 21 Kalian mungkin tau Kalo bisanya kita Disitu bisa Pindah-pindah tim gitu Ya ini kalo bisa kalian Baru main career board FIFA 22 Siapa tau kalian Bingung gitu Mau pindah club Atau enggak Sebenarnya bisa Mungkin disini gue Pake ya Real Madrid Buat live stream Ini yang juan cowok kemarin Ya kalo bisa kalian pengen Pindah club Kalian pergi ke tap office Sini Dan kemudian Ke browse jobs Disini juga kalian bisa Ngeliat tawaran pekerjaan Timnas juga sih Buat ya siapa tau Ada timnas yang minat Teman kalian Kalo bisa nyalain opsinya Di sebelum mulai career board Tapi karena disini gue Nyalain opsi timnas Jadi gak dapet sama sekali Tapi ya Kita bakal coba Liat pekerjaan Apa nih Yang kita dapetin Dan jawabannya Dari Liga Perancis Yaitu dapet dari PHG gitu Ya sebenernya ini tergantung Juga Reputasi Manager kalian sih Jadi kalo bisa Manager kalian udah Sering tribal lah Sering menang lah Itu pastinya Kalian dapet tawarannya Dari tim-tim besar gitu Kalo bisa kalian pengen Pindah tim lain Pasti dapetnya pasti Kayak tim-tim besar PHG lah Bayar muncun lah Atau mungkin Tim priberlik gitu Pastinya Tapi ya disini Gue gak minat Buat PHG Dan triknya Kalo bisa kalian Aduh gue pengen ganti Tawaran pekerjaan nih Gue gak mau gabung PHG Triknya itu adalah Kalian reload save-an lagi Pasti berubah Tawaran pekerjaan So disini gue quit without saving So disini gue quit without saving Kita balik lagi ke menu Dan kemudian load save career Dan load save career disini Kita loadnya Real Madrid Dan udah pas load Real Madrid Dan kemudian kita balik lagi ke menu Rose jobs kita Buat melihat tawar pekerjaan apa nih Dari Liga mana Dan dapetnya dari Jerman Bundesliga Oke mungkin menarik lah Ya meskipun Liga yang gak tertentangan Kayak Paris Tapi kita bakal coba nih Kalo bisa kalian gak tau Ya ini bisa pindah tim kita Sebenarnya ya Kalian bisa atur-atur juga Dari cheat engine Buat tawar pekerjaan Yang kalian inginkan Mau kalian pengen downgrade lah Dari Real Madrid Malah ngelatih Saint Etienne gitu kan Itu bisa aja Kalo bisa pake cheat engine Tapi kalo bisa main murni Pastinya ya Kalo bisa kalian udah ngelatih Tim gede Pasti dapet tawarannya Dari tim gede lain Gak mungkin dari Tim-tim kecil gitu Tapi biasanya kalo seliga Kalian bisa dapet Ya tim papan tengah Di liga Atau mungkin tim papan bawahnya gitu Kalo bisa seliga ya Tawaran pekerjaan seliga Pasti dapetnya Ya bisa tim-tim kecil gitu Kalo dari liga luar gak bisa Cuman reputasinya Sama kayak klub kalian sekarang Dan ya jawabannya terima Dan disini kita bisa langsung Tarah tangan kontrak Buat ngelatih Bayer München Kita accept over aja Dan disitu manager kita Bakal bergabung Ke liga Jerman Ke Bundesliga Dan ini dia Jadi Juancho bergabung Ke Bayer München Kekok barunya Sebenernya ini buat tutorial doang Jadi ya dia Pindah ke liga lain Jadi jawabannya tuh Kalian bisa pindah klub Di karya buat FIFA Mungkin ya beberapa dari kalian Ada yang udah tau Atau mungkin beberapa dari kalian Ada yang gak tau juga gitu Kalo bisa di FIFA bisa pindah klub Tapi ya kalian bisa experience main Kayak juri main gue Yang mulai dari liga kecil Berjuang membangun reputasi Manager kalian Untuk main di Liga kasta Paling tinggi di dunia Atau mungkin Liga top 5 di dunia Tawaran pekerjaan itu Bisa didapetin Di pertengahan musim Pas lagi Bursa transfer Januari Dan Di akhir musim Atau mungkin di Awal musim baru Ya kadang kalian dapet Tawaran pekerjaan disitu sih Di pertahanan musim Awal musim Atau mungkin ya Kayak di musim baru Awal mulai musim kedua Pasti langsung dapet Lagi di bursa transfernya Dan juga di akhir musim biasanya Juga suka dapet juga tuh Jadi ya Kalo bisa kalian Kenapa bingung kok Gak ada tawaran pekerjaan Kayak contoh disini Kan pasti gue baru gabung Dan Ya gue Gak ada Gue gak dapat Tawaran pekerjaan sama sekali Tapi kalo bisa kalian Lanjut mungkin ke Setengah musim berikutnya Pasti dapet tawaran Pekerjaan lagi Karena udah di akhir musim Atau mungkin kalo bisa kalian Lanjut ke musim berikutnya Ada tawaran pekerjaan lagi gitu Dan mungkin Ini segini dulu aja Buat video Tutorial Carbon Fado 2 Part 2 nya Karena ini lebih ke Advance ya Kita udah bahas juga tentang Cara negosiasi transfer yang baik Cara ngelon pemain yang baik Gimana Tapi ya lebih worth it ya Jangan ngelon pemain Tapi langsung beli aja Dan juga beberapa fitur lainnya Yang mungkin kalian tidak tau Mungkin ada di Viva 2 Tapi ya Mungkin gue akhirin dulu aja Tutorialnya Semoga aja membantu Dan kalo bisa kalian tertarik Buat gue bikin Tutorial Careerboard lagi Karena terakhir ya Kita bikin yang Youth Academy Mungkin next Kita bakal berurusan Dengan create the code kayaknya Atau mungkin tutorial cheat engine Kalian tunggu aja Tapi buat sekarang See you next video Take care And goodbye Bye selamat menikmati